Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, my name is Vika Dian Saputri I'm from English Education In the class Mikro Teaching 6E And then I will be explained about Explain about invitation and Karakteristik of people So, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Good morning How are you today? We are fine, thank you Alhamdulillah, oke Before our lesson today Let's sing basmala together Bismillahirrohmanirrohim Oke Who's absent today? Siapa yang tidak masuk? No one Oke, Alhamdulillah semua sehat selalu ya Amin Oke, today Miss will be explained about invitation So You know invitation? No Anissa? No Huh? No Oke Invitation is Invitation itu adalah undangan Then Invitation is a text Containing an invitation to an event For someone to come or attend Jadi Invitation itu adalah undangan 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 itu biasanya untuk mengajak seseorang Untuk menghadiri acara atau suatu keperluan Contohnya Siapa yang Siapa yang sudah Siapa yang sudah pernah dapat undangan? Anissa? Ya Miss Saya Miss Undangan apa? Dengan nikah Miss Oh, undangan nikah Iya, undangan nikah temannya ya Iya Miss Invitation itu ada Ada dua macam Yaitu Invitation itu ada dua macam Yaitu Formal letter And then Informal letter Informal letter Contoh formal letter itu Contoh undangan formal itu seperti Seperti Menghadiri acara kelulusan Miss Uda Itu yang formal ya Terus yang tidak formal seperti Anissa diejak makan malam bersama pacarnya Gak ada pacar Miss Oke Oke Di sini Miss akan Menjelaskan bagian-bagian surat Yaitu Seperti Formal letter Surat Apa? Surat yang formal Contohnya Tadi seperti Kartu undangan untuk Kelulusan Sekolah Kelulusan Miss Uda ya Nah Itu ada Ini Address Address itu alamat Yang paling atas itu ada alamat Yang Terus bawahnya itu ada date Atau tanggal Terus Selanjutnya itu ada Recipient Name Address Itu Pengirimnya dari sana Pengirim alamat Setelah itu ada Greeting Greeting itu salam Dan Selanjutnya itu ada Introduction Terus ada The actual invitation And then Statement complimentary And then Yang terakhir itu adalah Close So In the formal letter Ada beberapa Ada beberapa bagian Ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan bagian ya Anak-anak Sudah paham? Gemis Ini ada Contoh dari Invitation Formal letter Ini ya Cara penulisan Formal letter Formal invitation Formal letter ya Udah ada bagian-bagiannya juga Nah Coba ini Disimak Yang pertama itu Ada Sender's address Ada alamat Pengirim Terus Yang kedua Date Ada alamat Apa? Ada tanggal dan Tahun Selanjutnya ada Recipins Name And address Ada ini Alamat Nama Alamat Pengirim Dan namanya Yang selanjutnya itu ada Greeting Salam Yang selanjutnya Ada introduction Pengenalan Pengenalan dari Suatu Surat tersebut Terus Ada The actual invitation Undangan itu Untuk mengundang kita Untuk Apa Dalam acara apa Untuk Mendiri apa So Ada lagi A statement of Details regarding Ada Details-detailsnya Yang pertama itu Ada Di event Nah itu Kapan Terus Waktunya Kapan The time The date And place Yang selanjutnya Request for a response Biasanya Kalau Formal invitation Letter itu Ada Request Word Respond Jadi ada Feedback Biasanya ada Ada Dicantumkan Nama email Atau alamat email Dan Nomor phone And then Selanjutnya Itu ada Any special Consideration Or Dress code Dress code Dress code Dress code Biasanya Kalau Di formal Invitation Itu Kalau Formal itu Menggunakan Dress code Seperti ini Yang selanjutnya Ada Formal Seek Seek And off Itu Bertujuan Untuk Undangan itu Menghadiri Dalam Undangan itu Menghadiri Acara apa Atau drama Atau acara Atau apalah Sebagainya Dan yang terakhir Itu ada Complementary And Close Signature Itu Yang terakhir Complementary Tanda tangan kamu Dan Nama Begitu Ada penutupnya juga ya Oke Baik Paham anak-anak Itu ada Bagaimana cara Ada beberapa cara Menulis Formal Invitation Letter Yang baik Oke Paham Oke Sekarang Pada Siang hari ini Kita sudah Membahas tentang Invitation Dan Invitation itu Ada Invitation Formal Letter Ya Oke Bagaimana cara Menulis Surat yang baik Dan Selanjutnya itu Untuk Anak-anak Semuanya Tugasnya Tugasnya Di rumah Yaitu Membuat Surat Undangan Boleh Formal Boleh Informal Ya Anak-anak Dan Cukup Sekian Penjelasan Kita Belajar Pada Siang hari ini Marilah Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Wabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi Penjelasan Sedikit Penjelasan Dari Saya Mengenai Materi Materi Ini Terima kasih Sudah menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh